Taman Penangkaran Buaya Asam Kumbang Medan menjadi tempat eksplorasi gue selanjutnya. Di tempat ini menjadi pembiakan satwa, buaya muara atau krokodilus porosus. Di tanah seluas 2 hektare ini juga terdapat sebuah danau kecil yang dihuni oleh ribuan buaya kings. Dan bahkan ada buaya yang umurnya mencapai lebih dari 40 tahun. Wow, amazing kings! Wah, kings! Gue lagi ada di salah satu penangkaran buaya yang namanya Asam Kumbang di Sumatera Utara. Percaya nggak di belakang sini ada buaya jumlahnya 200 ekor. Penasaran kan? Tadi si gue liat ada yang lagi ngasih makan, dimana orangnya ya? Wah, ini dia! Bapak! Wah, halo pak! Halo! Luar biasa! Eh, aku boleh nggak ikutan ngasih makan? Ah, boleh! Bapak tiap hari ngasih makan, ngikutin buaya di sini nggak? Iya, ngasih makan. Kadang-kadang nggak tiap hari makan. Oh nggak tiap hari makannya ya reptil, nggak tiap hari kings? Terus bapak berperan sebagai? Iya, pengurus buaya. Gak di makan, bersih-bersih. Coba, saya lempar ya pak ya. Di situ kita udah lihat buaya lagi jalan tuh ya. Gedebat ke buaya, coba kita lempar ke tengah ya. Setiap harinya, pihak pengelola taman menghabiskan ratusan kilogram hingga satu ton daging bebek ataupun ayam untuk memberi makan para buaya di sini. Danau ini dihuni oleh buaya dewasa yang sudah siap kawin. Diharapkan mereka bisa berkembang biak di dekat danau buatan ini, kings. Jadi buaya-buaya ini tuh panjangnya kurang lebih sampai 6-7 meter, kings. Dan mereka tuh berbahaya sekali karena bisa juga makan kambing kerbau, apalagi manusia kan. Ini gampang sekali untuk shift terkap. Buaya paling bahaya kalau udah kayak gitu tuh. Sebenarnya mereka itu lebih bahaya kalau lagi death roll. Cuman susah ngasih tau death roll kalau memang, nah kalau di dalam air kita lihat ada salah satu yang tergigit. Nah itu kalau gigitnya tidak dilepas, dia akan death roll. Jadi gigit terus diputer begitu. Waktu diputer sudah pasti lawannya akan patah dan putus. Jadi kita kasihnya dagingnya kecil-kecil aja gitu, kayak gini. Ini daging ayam yang sudah dipotong-potong. Nah mereka itu kalau siang biasanya suka naik gitu memang basking namanya atau berjemur. Gitu kings, tuh. Nah dia akan naik ke atas terus berjemur gitu. Kenapa berjemur? Karena mereka ini darah dingin. Reptil hampir semuanya darah dingin. Artinya mereka akan menyamakan suhu tubuhnya dengan lingkungan sekitarnya. Untuk mencerna makanan dia butuh panas nih. Jadi dia harus naik kadang berjemur gitu. Ini pada ngumpul semua nih Pak. Wah gila seru banget. Area ini dibangun menjadi 78 bak penangkaran buaya. Dimana tiap bak dihuni sekitar 10 sampai 15 ekor buaya yang sesuai dengan kelompok umurnya. Wah Pak, ternyata di sini buayanya banyak sekali ya. Banyak. Ini di sini ada yang kecil-kecil ya? Iya, ini baru umur 1 tahun. Umur 1 tahun Kings. Ini masih kecil ya. Iya. Nah kalau kita lihat di sini 1 jenis semua kayak Pak. Iya, 1 jenis. Porosu semua. Dan ini satu hal dilindungi ya Pak ya. Iya, dilindungi. Jadi tidak boleh asal kita pelihara gitu Kings. Bedanya yang di sini sama yang di depan sana apa Pak? Kenapa harus dibag-bag seperti ini? Kalau yang dibag ini untuk pembesaran. Oh ini pembesaran. Kalau yang di sana itu yang besar-besar untuk berkembang biak. Oh untuk breeding. Iya, kabinan di sana. Dia kalau di sini nggak bisa berkembang biak dia. Oh kalau di sini nggak bisa berkembang biak. Ada yang unik apa di sini Pak? Buaya ini nggak ada ekornya. Wah gig, setelah tanya buaya ini nggak ada ekornya. Bener-bener buntung cuma segini dong. Dasar ke buaya buntung. Macaran kok itu, itu. Eh gila. Kenapa ya bisa buntung begini? Ini buntung dia tajet bawaan, tawanan layar. Unik banget dong ini ya. Cuman kan namanya reptil biasanya ekor digunakan untuk pertahanan diri ya. Yang kedua, ekor pun juga digunakan untuk cadangan lemak. Cuman kalau yang buntung ini, kita nggak berani taruh sana. Kenapa? Takut bersaing dia. Kalau di sana bisa mati dia. Oh di sini itu mau yang lain ya? Iya, soalnya bergerakannya dia lambat dia kalau nggak ada ekornya. Kalau bisa beran-an-an itu untuk apa? Mempercepat kalau dia berenang. Nah itu tuh fungsinya penangkaran dan pusat rehabilitasi, King. Nah ini yang bilang tadi, yang 48 tahun umurnya. Oh my God, 48 tahun Kings. Nah kebetulan ini lagi mau bersih-bersih yang ini. Oh ini lagi, lagi ini. Oh makanya kosong airnya nggak ada. Gimana kalau saya ikut bersihin, Pak? Boleh. Boleh? Oke kita bersihin, Kings. Jangan pernah tiru adegan ini karena sangat berbahaya. Tapi saya yakin kalian pun tidak punya buaya sebesar ini. Jadi tidak bisa ditiru, oke? Kita naik, Pak. Oke. Luar biasa, Kings. For the first time buat gue karena bisa ikut ngebersihin bak buaya yang ada di sini. Nah, ini dia buaya yang paling besar yang ada di sini. Umurnya mencapai 48 tahun, Kings. Lepas, hati-hati ya. Kings, ini adalah buaya muara terbesar yang pernah gue lihat dalam hidup gue. 48 tahun. 800 kilo, 800 kilogram. Crocodilus polosus buaya muara. Jadi gue nggak pernah ketemu yang sebesar ini. Jadi ini bener-bener besar sekali ya, Tulihan. Lihat itu. Lihat ini jawab powernya kalau lo digit. Itu, nah, kalau lo digit seperti itu. Waduh. Oh my God. Kebersihan kandang beserta kelengkapannya perlu diperhatikan. Karena akan berhubungan dengan kesehatan buayanya. Kandang yang terjaga kebersihannya cenderung dapat menghindarkan buaya dari berbagai penyakit. It's so amazing, Kings. Nggak bakalan gue lupain pengalaman baru ini. Pak, begini doang, Pak. Ada yang lebih ekstrim nggak, Pak? Ada, kalau mau. Ngapain, Pak, kita? Pak, kita pindah buaya. Pindahin buaya? Iya. Oke, kita siap pindahin buaya. Let's go. Tetap di King of the Jungle. Kalau tadi gue udah ngasih buaya makan, terus bersihin bak buaya, sekarang gue bakal ikut mindahin buaya kecil dari bak satu ke bak lainnya. Ini sih bakal tambah seru lagi nih, Kings. Ayo, Kings, kita ambil buayanya. Ini, ini, jadi. Nah, tuh, denger ya. Nah, ini tuh suara buaya. Itu tuh suara memanggil induknya ya, kayaknya ya. Suara bertahan sih, tempat-tempat defense. Nah, buaya ini kalau kita lihat morfologinya, dia itu tidak punya lidah ya. Lihat baik-baik. Tidak ada lidah, tidak ada lubang gitu. Tapi itu padahal lubang bisa kebuka, bisa ketutup gitu. Jadi kalau dia mau makan, lubangnya akan dia buka. Di saat dia nelen, dia akan tutup dan dia... Iya, kalau di dalam air fungsinya, itulah. Kalau makan, dia mesti ke permukaan air. Oh, iya betul. Jadi kalau di dalam air, dia nggak bisa makan. Makannya kalau makan, dapat makan ke permukaan. Ah, betul. Oke. Oke, kita pindahin ke sana. Ayo, kita pindahin ke sana. Karena buaya yang gue bawa dari sini sudah cukup umurnya untuk disatukan dengan yang lain, gue ikut seneng nih, Kings. Jadi buayanya bisa lebih banyak temannya dan leluasa di kandang yang baru. Bye, buaya. Tuh, jalan ya. Jadi buaya itu memang triknya adalah kitanya tenang. Iya, Pak ya? Kalau bapaknya tenang, kayak tadi sama buaya besar, tenang, mereka juga tenang. Benar ya? Tapi bapak ini salut sekali, saya luar biasa dedikasi berapa puluh tahun, Pak? Tiga puluh? Tiga puluh dua tahun. Tiga puluh dua tahun merawat buaya itu bukan hal yang mudah, jadi keren banget. Kita akan tetap lanjutin terus perjalanan kita di Sumatera Utara. Mau pergi kemana lagi? Kita tetap ikutin terus King of the Jungle, oke? Ikutin perjalanan kita tetap di King of the Jungle. Roar! Tidak!